Tumbuhan karnivora memang bukan jenis tumbuhan yang banyak dikembangbiakan di Indonesia karena dinilai berbahaya Padahal, tumbuhan karnivora ini hanyalah tumbuhan yang memakan serangga Serangga-serangga yang terjebak akan dicerna olehnya Ada banyak macam tumbuhan karnivora Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah Venus Flytrap atau Venus si perangkap lalat Bersama saya Gusto, selamat bergabung di channel ilmu pengetahuan Gustopedia Memiliki nama ilmiah Dionea muscipula lalu populer dengan sebutan Venus si perangkap lalat adalah sebuah tanaman karnivora yang berasal dari tanah basah subtropis di pantai timur Amerika Serikat, Carolina yang merupakan daerah lembab Venus Flytrap tergolong tanaman yang berukuran kecil Strukturnya seperti roset, terdapat 4-7 helai daun berkembang di setiap batangnya Panjang batang tanaman kurang lebih 3-10 cm walaupun ada beberapa yang tumbuh mencapai 20-30 cm dengan diameter daun kurang lebih 8-15 cm Seperti tumbuhan lainnya, Venus Flytrap dinominasi warna hijau dan sedikit semburat berwarna merah yang menarik perhatian serangga Tanaman ini menangkap mangsa serangga sejenis laba-laba dengan struktur jebakan yang terbentuk dari belahan daun tanaman yang memiliki rambut-rambut kecil di permukaan daun bagian dalam Perangkap ini terbuat dari daun yang berbentuk menyerupai capit dan di permukaan bagian dalamnya terdapat tonjolan seperti rambut halus yang disebut trichoma akan tertutup otomatis ketika mangsa bersentuhan dengan mereka Jenis gerakan ini disebut ticmonasty yaitu respon tumbuhan yang tidak terarah terhadap sentuhan Oh ya, tentu saja di dalam daun perangkap ini terdapat nektar wangi yang menarik perhatian mangsa Ketika seekor serangga menyentuh rambut pada perangkap daun maka perangkap itu akan terkunci dalam waktu kurang dari 1 detik Setelah tertutup rapat, asam pencernaan dan enzim akan menghancurkan serangga dan tanaman menyerap nutrisi berupa protein 7-10 hari kemudian perangkap terbuka dan siap untuk menunggu mangsa baru yang akan datang Seperti tanaman lain, Venus Flytrap pun berfotosintesis Mereka mendapatkan energi dari matahari Jadi, mengapa mereka menjebak dan mencerna para serangga? Oke, tanaman tidak dapat bertahan hidup di tanah yang basah dan asam karena kekurangan nutrisi yang memadai Mengingat habitat Venus Flytrap ini berada di tempat yang lembab ya Walaupun sebagian besar tanaman sudah mengambil nutrisi dari tanah seperti nitrogen, belerang, fosfor, magnesium, kalsium, dan kalium Tumbuhan karnivora adalah contoh dari evolusi yang unik yang dimana tumbuhan tersebut mendapat sumber nutrisi tambahan yang berasal dari hewan Hal ini terjadi karena tanah tempat tumbuhan ini hidup mengandung sedikit nutrisi, khususnya nitrat Saat ini Venus Flytrap sudah banyak diadopsi untuk dijadikan tanaman hias rumahan Cara merawatnya pun tidak terlalu sulit karena habitatnya di tanah asam dan lembab maka hindari menanamnya di pot tanah biasa Campuran sepertiga pasir dan dua pertiga lumut gambut memberikan dryness dan retensi kelembaban terbaik tidak perlu menambahkan kapur atau pupuk ke tanah Venus Flytrap menyukai cahaya terang tetapi jangan sampai terkena sinar matahari langsung karena menyebabkan daunnya menjadi kering Menjaga lingkungan tetap lembab adalah kunci utamanya Usahakan tidak menyiram tanaman menggunakan air dari keran karena terlalu basah atau mungkin mengandung terlalu banyak mineral Sebaliknya gunakan air hujan atau air destilasi sirkulasi udara yang baik juga tidak kalah penting Jadi nyalakan kipas angin ya jika menyimpannya di dalam ruangan Oke sekian dulu penjelasan di episode kali ini Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Jika teman-teman ingin berbagi kritik, saran, atau ide pembahasan langsung tulis di kolom komentar ya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dadah Dadah